dilakukan oleh geng motor bernama geng motor Jepang di toko Fernando yang terletak di pinggir jalan Sentosa Raya kecamatan Submajaya Depok dan pada selasa pagi ini toko sudah beroperasi seperti biasanya dan dapat dilihat di samping kiri saya ini merupakan etalase di mana proses penjarahan dilakukan oleh geng motor sebut ya saat ini saya sudah bersama dengan Nendy yaitu penjaga toko yang pada saat kejadian ini melihat langsung proses penjarahan dilakukan selamat pagi mas Nendy pagi pak nah mas Nendy ini boleh diceritakan gak bagaimana sih proses penjarahan itu terjadi nah dulu itu kan waktu pagi itu saya lagi beres-beres patung dari situ ada datang lagi geng motor yang pertama itu satu motor bawa cewek dua yang supirnya satu itu cowok nah dari situ datanglah banyak motor dari situ nyergap saya dan nyergap saya dia ada yang ambil celana ada yang ambil kaos dan ada yang ambil jaket mas untuk anggota geng motor sendiri ini pada saat penjarahan ini membawa apa saja mas yang dibawa itu ada gas LPG makanan ringan dan minuman gelas nah dari situ ada yang dibawanya lagi yang seperti benda tajam itu ada curlit sama samurai nah mas ini untuk penjaraan ini sendiri ini baru pertama kali atau sering sih mas di daerah sini atau di toko ini mas sebenarnya disini itu pernah dua kali yang pertama itu tetangga yang kerjanya di Cekeranjau nah yang kedua disini yang menurut dari pengakuan salah satu penjaga toko jalan Sentosa Raya ini sebetulnya selalu ramai dilalui oleh para pengendara kendaraan bermotor namun pada saat kejadian terjadi penjara ini membawa senjata tajam sehingga para pengendara kendaraan bermotor ini takut untuk membantu para penjaga dan memang toko Fernando ini beroperasi selama 24 jam sehingga menjadi sasaran empuk untuk para penjara melakukan aksinya Adi Suryo, Nugrah Hanto Margo, melaporkan Tuknet